aplikasi cloud miner di kripto jadi kira-kira ini aplikasinya beneran bisa nambang bitcoin apa enggak sih? yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat Twist TV oke jadi karena penasaran ya jadi ada subscriber saya yang konsultasi ya untuk aplikasi penambang awan bitcoin gitu ya atau cloud miner bitcoin gitu di playstore katanya di daerahnya lagi rame nih aplikasi ini akhirnya ya seperti biasa kita lakukan crosscheck dan saya juga ikut dalam aplikasinya untuk memastikan apakah ini benar-benar berjalan nambang seperti sebagai mestinya atau bagaimana oke jadi sebelum saya bahas lebih detail tentang aplikasinya kita harus pahami dulu nih cloud mining itu apa sih? saya pun pernah menjelaskan cloud miner itu sebenarnya worth it apa enggak di video sebelumnya ya jadi saya pernah jelasin lengkap disitu kalau kalian ingin lebih detailnya silahkan cek itu ya disini kita pakai contoh seperti Nessess yang namanya cloud mining itu ya kita hanya buat akun terus kita benar-benar langsung daftar kita beli khas powernya atau khas ratenya kita beli dan kita mau nambang coin apa semua ada pilihan terus ada kontraknya terus juga ada estimasi profitnya gitu ya jadi semuanya tuh detail lengkapnya jadi kalau kalian ingin lihat penjelasan secara lengkapnya itu kalian langsung aja ke deskripsi video silahkan cek video penjelasan tentang cloud mining yang pernah saya buat jadi intinya cloud mining ya seperti mining tapi kita sewa gitu ya sewa di penyedia layanan cloud mining tersebut terus kita tinggal pilih berdasarkan kecocokan harga yang kita mau dan disana juga biasanya ada estimasi jadi kita tahu nih kira-kira dapetnya berapa untung atau rugi itu semua kita bisa langsung lihat gitu oke jadi kita langsung balik ke aplikasinya ya itu tadi penjelasan singkatnya nah di website-nya juga ada nih cloud miner crypto nih jadi saya tidak menyalahkan aplikasinya enggak ya jadi kita hanya membahas aja ini sebenarnya apa sih gitu oke jadi namanya bitcoin cloud mining atau cloud miner crypto ini website-nya ya yang dari playstore tadi dan disini pun ada coin market cap tapi ini anehnya enggak ada yang bisa di klik biasanya kalau website kayak gitu di klik ini ini akan kebuka ini sama sekali tidak ada yang terbuka nah sampai bawah pun terlihat keren terlihat meyakinkan memang ya jadi ini bener-bener niat sih bikinnya terus untuk masa waktu website-nya itu sampai 9 September sih tadi saya cek di Wois jadi hanya 1 tahun jadi saya cek untuk website ini terdaftarnya September 2023 dan berakhir setahun yaitu di 9 September 2024 jadi kalau kalian ikut ini ya berarti tinggal sisa berapa bulan lagi nih ya oke terus kenapa mereka ada di Google Play dan di App Store karena memang untuk masukin aplikasi kesini sobat hanya perlu melakukan registrasi dan bayar biayanya jadi saya lupa 25 dolar atau berapa puluh dolar gitu ya untuk Play Store jadi itu intinya bayar terus aplikasi kalian bisa muncul di Play Store terus kenapa enggak di blok dari Play Store ya karena selama aplikasinya tidak melanggar peraturan yang ada di Play Store mereka akan tetap ada gitu terus untuk menambangnya kalian bisa dari HP jadi contohnya seperti ini ini saya sudah masuk ya dan disini pun ada penawaran gratis kalian bisa dapet kontrak free kontrak setiap hari itu sekitar 8 jam dan ini sudah saya coba aktifkan dan untuk menambah bonus kontraknya disini kalian tinggal klik aja nonton iklan yang ini dan ini kita tinggal tunggu iklannya kita tinggalin aja ya kita sambil bahas yang lain selain dari aplikasi tersebut kalian juga bisa mulai start earning disini jadi kalian klik disini dia akan muncul seperti ini sama persis dengan versi yang ada di HP hanya saja ini bentuknya lebih lebar tuh ya sebenarnya sama dengan yang ini oke jadi kita pakai yang bentuk normalnya aja versi webnya jadi sama persis disini pun kita bisa claim gratisnya jadi tinggal klik aja nih 8 jam claim kontrak dan kita langsung mining gitu aja gitu ya enak banget harusnya enggak semudai ini gitu ya dan kita masuk disini sebagai guest gitu ya sebagai tamu dan langsung bisa mining udah kayak main game di HP gitu ya dari pilihan guestnya segala terus kita pun bisa klik penambang lagi disini perbedaannya untuk yang versi web ini enggak ada klik iklannya beda dengan yang versi di HP ya jadi dia bisa mendapatkan bonus iklan oke ini kita sebagai contoh perbandingan aja ya nah disini tersedia iklan dan menambah speed mining kita jadi memang seperti menarik sekali ya ini seperti game yang dibungkus gitu sebenarnya oke kita klik lagi iklannya ini iklannya banyak banget sepanjang hari dan kalian bisa menambah terus speed speednya oke sambil klik iklan kita bahas lagi yang versi webnya jadi disini pun tersedia sewa ya jadi kalau kalian males ngeklik iklan gitu ya kalian bisa pilih sewanya tuh sewa dengan harga yang bermacam-macam ini ada yang populer 169 ribu per bulan dan ini terlalu murah jujur aja untuk load mining itu terlalu murah dengan harga segini oke kita pilih deh yang ini deh yang populer ya kita coba beli klik langganan di bawah sini dan untuk pembayarannya langsung bisa padahal saya belum punya akun nanti uang saya hilang gitu kan kalau kita langsung bayar oke kita coba bayar pakai kartu kredit kita lihat munculnya seperti apa dan bener dong dia langsung bisa dibayar padahal saya belum punya akun loh wah ngeri juga nih jangan deh jangan lanjutin oke terus kita coba lihat hasilnya ya ini kita udah coba beberapa hari yang di HP jadi ini kita close dulu untuk yang versi HPnya nah ini speednya nambah terus dong terus saya udah dapet 13, sekian M1C oke disini ada kontraknya tadi kemudian kita lihat dompetnya dan sudah ada nih dompetnya ya nah ini dia hasil dari beberapa hari saya coba aplikasi ini ya karena kan kita harus pembuktian dulu nih terus misalkan saya mau coba tarik nih saya coba tarik disini pilihannya Bitcoin Lightning kemarin kita juga sudah jelaskan disaat menarik dari Ness ya itu menggunakan Bitcoin Lightning menggunakan Binance Exchange sebagai exchange-nya oke dan untuk biaya penarikan ternyata 20 M1C nah uang kita baru 13 artinya ini kurang dari minimumnya ya jadi minimumnya 20 jadi bagi sobat yang pengguna gratisan ini harus berjuang mungkin 2 mingguan kali ya baru dapet lebih dari ini oke kemudian disini menyarankan ZBD untuk transfer Bitcoin Lightning kalau saya lebih sarankan Binance ya ini ZBD saya nggak tahu website apa coba kita buka aja dulu dan ini terlihat tidak seperti exchange ya oke tapi disuruh download dan saya nggak mau download ya maaf ya oke apply and earn terus ngirimnya gimana ini aja mana walletnya apa kita harus daftar dulu baru kebuka walletnya oke mungkin ZBD GG ini tempat jual beli kali ya oke kita balik ke web yang tadi aja kalau saya jujur aja kalau mau narik biasanya ke Binance atau langsung ke lokal atau ke crypto Indodals atau BitTime gitu ya jadi kita balik aja lagi ke aplikasinya nah disini ternyata ada biaya penarikan Bitcoin Lightning adalah 10 M Satoshi jadi kalaupun ini bisa ditarik saya hanya mendapat 3 Satoshi dan kalian nggak tau kan ini sebenarnya harganya berapa sih gitu ya oke disini kita mau lihat sebenarnya 13.11k M Satoshi ini berapa sih nih ini kita ganti dulu aja formatnya biar lebih normal ya kita pakai Bitcoin 14 decimal aja jadi ketauan nih 0-nya ada berapa nih 1 2 3 4 5 6 0-nya 6 kita ambil yang 13-nya aja ya dan ini dia hasilnya ya 0-nya ada 6 ingat ya belakangnya 13 dan ternyata hanya mendapatkan 136 perak setelah beberapa hari nah artinya nggak worth it banget gitu ya jadi memang kelihatannya banyak sih kalau misalkan secara tulisan yang normalnya gitu ya menggunakan format yang milisatoshi ini kelihatannya memang banyak banget tapi sebenarnya kalau mau lihat yang lebih detail ya kalian bisa pakai Bitcoin 12 decimal atau 13 decimal jadi aduh ini menurut saya nggak worth it ya terus bagaimana kalau misalkan kalian langganan gitu ya yang langganan sama ya jadi memang kalau kalian langganan ini pendapatannya cepat mungkin bisa 1000 2000 per hari mungkin ya tapi tetap aja kalian harus hitung dulu nih ini speednya nih seolah-olah dapat 442 tapi sebenarnya berapa gitu yang didapatkan dalam ini per hari ya nah kalian harus tahu dulu nih per hari dapetnya berapa terus 328 ribu per bulan itu worth it apa nggak jangan sampai nggak balik modal artinya kalau misalkan 328 ribu per bulan setidaknya kalian harus dapat 11 ribu per hari supaya balik modal dulu nih jadi totalnya 330 kalau sebulannya 30 hari gitu kan nah terus untungnya dari mana jadi sebenarnya kalau kalian mau untung itu kalian harus klik iklan terus nih jadi klik iklan gitu ya disini nonton jadi sebenarnya yang dibagi disini adalah iklannya jadi kita bukan nambang bitcoin tapi nambang iklan mungkin memang dibayarnya pakai bitcoin pakai BTC dibayarnya tapi untuk mendapatkan rewardnya ya kita harus klik iklan ini kemudian ya seperti biasa ya jadi pakai modus yang namanya adalah undang teman atau referral kalian dapat 10% dari apa yang mereka dapatkan kalau mereka dapatnya sehari 2000 ya berarti kalian dapatnya 200 gitu ya jadi ya harus undang orang banyak dan di aplikasinya juga ada suruh unduh aplikasi berbagai macam aplikasi loh jadi setiap aplikasi itu kalian mendapatkan reward juga nih jadi rewardnya pun bentuknya ada yang langsung BTC tapi ya paling berapa ratus perak seperti yang tadi atau berapa puluh perak bahkan ya karena kalau model seperti ini sebenarnya mirip dengan voucher tapi voucher itu nggak ada yang harus nggak ada yang namanya kita harus kontrak kita harus beli seperti yang di segi kemarin kan kita harus deposit 5 dolar itu udah nggak worth it jadi yang namanya voucher itu benar-benar free kita diperintahkan untuk misalkan klik iklan atau menjalankan aplikasi terus kita dibayar pakai Bitcoin atau kita nonton video terus dibayar pakai Bitcoin atau koin kripto lainnya nah harusnya voucher seperti itu tapi tidak perlu daftar dan tidak perlu masukkan uang tidak perlu nyari referral tapi ini kayaknya penggabungan itu semua gitu ya jadi kalian kalau misalkan mau dapat dari sini otomatis harus ngurang temen terus harus langganan juga jadi menurut saya nggak worth it jadi pastikan dulu kalau kalian ingin menggunakan aplikasi mining jadi pastikan kalau kalian emang mau mining mining yang sebenarnya gitu ya seperti virus mining yang paling kita bahas terus ada mining Zephyr ada mining Monero itu pun bisa mining menggunakan HP kita sudah buat semua video tersebut terus kalau mau lebih bagus ya kalian beli rig mining seperti PC, komputer atau bahkan rig mining asik Ice River dan semua itu sudah pernah kita bahas untuk informasi tambahan aja kalau kalian mau lihat review-nya kalian tinggal scroll aja di bawah cari yang bintangnya satu ya nah itu mudah-mudahan semuanya jujur ya jadi ini dia isinya kalian baca sendiri ada yang nggak bisa di WD katanya ke Binance nggak bisa padahal di Binance ada Lightning juga ya jadi seharusnya nggak ada masalah dengan transaksi Bitcoin Lightning di Binance jadi intinya kalian cek dulu reviewnya supaya kalian lebih yakin sebenarnya ini aplikasi apa jadi untuk saran saya kalau kalian ingin menggunakan plot mining pun saat ini belum worth it ya terus untuk aplikasi ini terserah kalian mau ikut atau nggak ya setelah saya sudah menjelaskan sebenarnya ini apa sih semoga dari video ini bisa menambah kekuatan kalian jangan lupa subscribe dan share cara like, subscribe, komen, dan share sampai jumpa kembali salam sobat twist tv wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati